Hai, saya Marta Soerman. Hari ini masih dipemani oleh David Niusman. Jadi kita masih mau bahas toys photography dengan Frasers. Nah yang ini temanya beda sama ya kemarin. Yang kemarin kita sharing mengenai Frasers yang lebih konsepnya mining. Kalau ini yang hari ini kita office. Ini Frasernya orang lagi nunggu. Oke kita lihat aja gimana. Nah kita mau bikin temanya apa David? Temanya gitu. Tadi saya pikir ini ada alas. Alas-alas buat gelas gitu. Biasa buat property buat fotografi gitu. Lalu ada brokoli. Brokoli ini bisa kita jadi. Seakan-akan kayak pohon. Pohon yang rindang yang besar. Kita kalau di sini. Kita mau ada ini juga. Nah Frasernya nanti kita mau susun di sini. Seakan-akan Frasernya lagi nunggu. Oh iya. Terus nanti kita mau coba pakai anduk warna biru juga. Buat kasih efek langit. 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 Sangat-langit. Nah si anggur ini tadi ceritanya maunya kita bikin apa? Anggur. Kita mau kayak semak-semak gitu ya? Semak-semak. Semak. Semak. Semak diolah-olahkan sebagai semak-semak gitu. Oke, nah tadi kita udah foto pake konsep yang pertama dengan brokoli Kemudian tadi pake kameranya apa sih? Kita pake Nikon D850 Lensanya pake yang lensa IFS Mikro 105mm 2.8mm Jadi kadang-kadang kita juga, setiap foto itu kan beda-beda ya? Jadi kita mesti coba-coba juga pake lensa yang mana yang paling fit, yang paling cocok Jadi kita sendiri selalu mempersiapkan dua lensa buat opsi Nah kemudian... Tadi Cia, kita pake baterinya Cia? Ya, kita tethering, jadi memang kan sama seperti episode yang pertama Kalau misalkan kita modelnya kecil-kecil kayak gini Jadi biasanya tuh kita butuh banget detail yang lebih jelas Soalnya kalau kita lihat cuma di monitor kamera aja, selalu sepit gitu Jadi kita tethering masukin ke Capture One Jadi di laptop saya, saya install Capture One Pro Kemudian saya tethering dengan cable tethering seperti ini Jadi di connect langsung dari kamera ke laptop Terus tadi juga kita ada pake reflektor Jadi kita pake kertas, ditaro di sisi sebelah kanan gitu Jadi seolah-olah cahaya yang dateng dari kiri itu bisa dipanggulkan lewat si kertas ini Jadi reflektor itu bisa apa aja, yang penting warnanya adalah putih Jadi kalau kita mau meredam cahaya biasanya pake warna hitam Tapi kalau kita mau memandulkan cahaya itu pake warna putih Nah, tema kedua kita mau bikin apa ya? Tadi ketemu kereta-keretaan Nah, jadi ada kereta-keretaan Tadi abis bongkar-bongkar mainannya anak-anak ternyata dapet ini Dapet kereta-keretaan, ada dapet rel juga Kayaknya souvenir, jadi ada relnya, ada keretanya Jadi kita pikirnya pas banget, cocok banget sama preser yang tema ini, tema kopis ini Dan ukurannya juga gak dikacau? Ukurannya juga, iya Iya, jadi masih kita bisa pake Terus kita siapin roti Kita rencananya mau bikin ini ya? Kayak stasiun-stasiun Ini roti bukan roti baru sih ya, udah roti lama Jadi biasanya gak pake roti banget, sayangnya Kita masih pake ini, buat efek-efek kayaknya ada bangunannya di belakangnya Oke, oke deh kita coba fotonya Stay tuned Nah, kenapa kita pake yang kereta-keretaan ini? Jadi kalo di episode pertama kan preser-nya sendiri Jadi preser semua gitu, orang-orang Terus kemudian dicampur dengan makanan Kemudian juga ada kopi gitu Nah yang kedua ini kita mix dengan mainan yang lain Jadi untuk variasi sebenernya gak harus preser itu spend alone Gitu sendirian Jadi kita harus cari mainan-mainan lain yang mungkin Bukan beli satu merek dengan preser Tapi masih bisa nyambung gitu Makanya tadi kita pikir kita coba kayak gini Kita mix dengan yang lain Intinya lebih mengasah kreatifitas kita ya? Jadi sebenernya benda-benda ini apa aja sih Yang penting it looks real Keliatannya asli gitu Dan yang penting kita nanti coba Variasi dengan angle dan komposisi aja Nah kita udah kelar nih motretnya Jadi kesulitannya apa tadi fitnya? Kesulitannya tadi kita menentukan angle komposisi yang Oke nya gimana nih? Dan satu lagi ini kan kita masih Membayang-bayang imajinasi susunannya Roti nya kegunaannya buat apa gitu Dan terus si roti ini seperti tadi Ini kan empuk banget Iya Susah banget berdiri Padahal ya latinya udah berapa lama sih Tapi si preser-nya itu karena dia kecil banget Dan ini spongy gitu yang membal-membal gitu Jadi kakinya itu kadang-kadang kalau kita salah posisi Dia kayak tenggelam Iya Jadi kayak tenggelam seolah-olah kayak masuk ke lumpur atau apa gitu Jadi kita tadi coba usahain supaya kakinya tetep keliatan natural Dan gak tenggelam gitu Itu lumayan challenging sih Karena posisinya kecil Terus kita mesti yang berulang-ulang kali Kalau enggak dia jatoh-jatohan terus gitu Nah, jadi kita ini percobaan Dan dengan preser ini Kita sebenarnya Kita jujur Baru pertama kali Kita baru pertama kali hari ini Kita cobainnya Kalau yang kopi sebelumnya sudah pernah dikit Kalau yang kopi sudah pernah dikit Cuma kita Karena tadi kita coba Cari beberapa konsep Kita paduin dengan Kereta api Dengan roti Dengan bangunan Jadi kita masih Misalnya tadi kita juga saling bereksperimen Supaya nentuin Angle-angle Mana yang bagus Komposisi mana yang bagus Jadi Yang penting kita mau coba aja Ya, yang penting tuh Mesti Mulai motret Jadi yang penting Jangan Jangan nyerang dulu Jangan apa-apa Saya gak bisa kerja ini Yang penting kita coba dulu Begitu kita coba Kita ketemu masalah Nah habis itu kita Betulin Selalu kayak gitu Jadi Coba dulu Error Betulin Jadi itu proses belajar Di fotografi yang bener Jadi Kalau cuma tahu teori aja Terkembang juga Gak ada efeknya Dan saya sendiri juga terus terang Kenapa saya bareng David Karena saya juga bukan Toys photographer Jadi makanya Saya bawa David Kita sharing Jadi oh saya punya idenya seperti ini Di bayangan saya tuh seperti ini Di bayangan David seperti ini Jadi itu gunanya Kita punya teman atau komunitas yang sehat gitu Yang saling mendukung Dan memberikan ide-ide yang sehat juga Nah settingannya gimana tadi, David? Settingannya Masih pakai lensa makro ya? Masih pakai lensa makro Gak jauh berbeda dengan yang kita Minggu lalu kita bahas ya Settingannya masih Cuman karena ini Di dalam ruangan ISO tentunya pasti lebih tinggi Tadi sekitar Agak tinggi sih Sekitar 2 ribuan Sampai 3.200 Kenapa? Karena kita melejar F-nya F kecil Nah Toys photography dengan tema kedua Sudah selesai Jadi tema pertama masih dengan pressure Tema kedua dengan pressure Dan tema ketiga Nanti kita dengan mainan yang berbeda Jadi Jangan lupa di subscribe Subscribe terus Supaya jangan ketinggalan Nanti episode minggu depan Kalau gak subscribe Gak tau kapan Like Comment dan comment Pengen bahas video apa lagi Pengen bahas Comment di bawah Comment di bawah Ya Mau kita share apa lagi Untuk episode berikutnya Sebuah Toys photography Jadi Ya Jangan lupa share juga ke teman-teman Supaya teman-teman juga Yang lain bisa ikut terinspirasi juga Dan juga Thank you for watching Thank you for watching Bye bye Sub indo by broth3rmax